Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman, selamat datang di kanal Adi Sucipto Pada bagian kedua ini, izinkan saya untuk memberikan penjelasan singkat tentang budidaya ikan sistem biovlog Saat ini tepat pukul 03.06 pagi, semoga take video ini selesai sebelum subuh Teman-teman, meskipun saya tidak jago tentang biovlog, namun izinkan saya memberikan bahasan singkat tentang topik ini kepada Anda Saya pribadi harus mengakui bahwa budidaya ikan dan udang dengan biovlog merupakan pendekatan revolusioner dalam budidaya berikanan Pada tahun 2017 lalu, saya luangkan waktu sekitar 2 minggu untuk melakukan pendalaman sebelum melakukan penelitian Pada intinya, sistem biovlog melibatkan pencipaan ekosistem dalam akuakultur tertutup Memanfaatkan kekuatan mikroorganisme, padatan tersuspensi, dan daur ulang nutrisi Teknik inovatif ini berpotensi mengubah cara kita memproduksi ikan dan menawarkan alternatif yang lebih ramah lingkungan dan ekonomis dibanding metode tradisional atau konvensional Pentingnya, praktik akuakultur berkelanjutan Praktik budidaya perikanan konvensional mendapat sorotan karena dampak negatifnya terhadap lingkungan Permasalahan seperti polusi air, perusahaan habitat, dan penangkapan ikan berlebihan telah menimbulkan kekhawatiran mengenai keberlanjutan produksi ikan kita Terbukti bahwa praktik akuakultur berkelanjutan bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan Video ini mengeksplorasi bagaimana budidaya ikan dengan biovlog sejalan dengan budidaya perikanan yang berkelanjutan Dan mengurangi permasalahan lingkungan yang terkait dengan metode tradisional Ruang lingkup video Secara sederhana, video bagian kedua ini akan memuat hal-hal pokok tentang 1. Dasar-dasar BFT Hal ini meliputi konsep dasar budidaya ikan dengan biovlog Memberikan pemahaman tentang elemen-elemen kuncinya Termasuk peran mikroorganisme, padatan tersuspensi, dan daur ulang nutrisi Tentang daur ulang nutrisi, sebenarnya telah pernah saya berikan penjelasan rinci dengan mengacu pada hukum kekelan masa secara sederhana Hukum kekelan masa atau hukum Lavoisier Menyatakan bahwa masa di sistem tertutup adalah konstan Hukum ini dikenal juga sebagai hukum Lamonosov-Lavoisier Karena memang awalnya yang memperkenalkan hukum ini adalah Lamonosov, seorang ilmuwan dari Rusia Kemudian pada tahun 1789, Lavoisier mengungkapkan tentang hukum ini lebih lanjut Dan memperbarui atau memperbaiki dari hukum sebelumnya Dan jika kawan-kawan coba mengingat pada tahun tersebut, sebenarnya tengah terjadi revolusi Perancis Hukum kekelan masa menyatakan bahwa materi atau masa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan Tetapi dapat diubah menjadi bentuk lain seperti cairan, gas, juga padatan Jika proses kimia dilakukan dalam suatu sistem tertutup Maka jumlah masa dari reaktan harus sama dengan jumlah masa pada produk Tentu saja hukum ini dapat berlaku jika tidak ada sama sekali pergantian air dalam bioflow kita Kalaupun ada penambahan air akibat pemuayan misalnya, itu bisa ditambahkan Namun yang jelas, dengan closed system atau sistem tertutup ini Maka dapat dipastikan tidak ada masa yang keluar meninggalkan sistem dari semua bahan yang kita masukkan Dua, perlunya budidaya ikan yang berkelanjutan Jika teman-teman memahami makna filosofis dari definisi aquaculture menurut Sucipto tahun 2007 Insya Allah akan menemukan hakikat kontinuitas dari definisi tersebut Penting untuk berpikir visioner secara berangsur-angsur Bahwa aquaculture kita seyogianya dikelola secara profesional meskipun pada level bisnis kecil Banyak contoh yang dapat ditemukan di sekitar kita tentang praktik aquaculture secara konvensional Dan secara pasti one day akan mendapat tekanan ekologis untuk kemudian berangsur punah Jadi, praktik aquaculture berkelanjutan sangat penting tidak hanya untuk menjaga ekosistem kita Tetapi sekaligus menjadi bukti bahwa cara ini sangat layak diperjuangkan Karena Anda semua mendapat manfaat dari bisnisnya Tiga, keuntungan BFT Jika selama ini Anda belum mendapatkan keuntungan dari BFT Maka silakan berkomentar atau beri saya masukan tentang materi apa yang Anda perlukan Teman-teman, BFT akan memberi Anda keuntungan yang luar biasa Saya sudah pernah memuatnya dalam bentuk tabel perbandingan antara BFT dengan teknik budidaya lainnya melalui sebuah video Sebut saja karena faktor kemudahan Bagi yang sudah paham, efisiensi, produktivitas, dan tentu saja profit atau keuntungan dari bisnis ini Empat, tantangan Mengatasi tantangan dan pertimbangan dalam mengadopsi budidaya ikan dengan biovlog Mulai dari pengelolaan penyakit hingga investasi awal sebagaimana telah disinggung dalam video bagian pertama Kelima, probiotik Apa sebenarnya peran probiotik di BFT? Jenis dan apa saja tugas bakteri dalam probiotik tersebut? Atau bagaimana menggunakannya? Enam, praktek konten ini akan lebih bermakna jika dipraktekkan Hal ini akan saya coba bahas lagi di video bagian tiga tentang cara menyiapkan sistem biovlog Mengelola kualitas air, menentukan kepadatan tebar, dan cara pemberian pakan yang tepat Pada bagian ini, otak saya mulai muter tentang topik dosis dari pakan Jenis pakan, frekuensi pemberian pakan, timing atau tool lain seperti penggunaan automatic feeder Sekarang mari coba kita lanjut ke memahami BFT Pengertian akuakultur dengan BFT Budidaya biovlog mewakili perubahan paradigma revolusioner di bidang akuakultur Pada intinya, budidaya biovlog adalah teknik inovatif dan berkelanjutan Yang berfokus pada budidaya organisme akuatik dalam ekosistem tertutup yang dirancang secara khusus Berbeda dengan metode budidaya perikanan terasional yang sering mengandalkan volume air yang besar Sistem biovlog bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya dan meminimalkan dampak terhadap lingkungan Dalam budidaya biovlog, istilah biovlog sendiri mengacu pada konsorsium mikroorganisme terutama bakteri Yang memainkan peran penting dalam keberhasilan sistem bakteri biovlog Inti dari sistem biovlog dalam akuakultur adalah bakteri biovlog Organisme mikroskopik ini membentuk sistem dari biovlog sehingga kinerjanya mendorong efisiensi dan keberlanjutan Untuk selanjutnya, bakteri biovlog dapat kita sebut sebagai tenaga kerja yang bertanggung jawab dalam pembentukan agregat vlog Dan bekerja untuk mengeliminasi amonia N di media budidaya Agregat ini terdiri dari bakteri, alga, protozoa, dan mikroorganisme lain Bakteri biovlog tentu saja harus membantu menjaga kualitas air dengan mengonsumsi pakan yang berlebih, bahan organik, dan bahkan patogen Yang pada akhirnya akan menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan stabil bagi organisme akuatik yang kita pelihara Komposisi biovlog dan manfaatnya Komposisi biovlog merupakan campuran dinamis antara komponen hidup dan tak hidup termasuk satu komunitas mikroba Seperti telah disebutkan sebelumnya, biovlog terdiri dari beragam komunitas mikroorganisme terutama bakteri Mikroorganisme ini secara aktif mengonsumsi bahan organik dan mengubahnya menjadi biomassa yang dapat menjadi sumber nutrisi berharga bagi spesies budidaya 2. Padatan Tersuspensi Sistem biovlog dicirikan oleh adanya padatan trususpensi yang terdiri dari partikel organik dan anorganik Padatan trususpensi ini berkontribusi terhadap kekeruhan air dan berfungsi sebagai substrat bagi bakteri biovlog untuk berkoloni 3. Nutrisi dan Detritus Pengurayan bahan organik dalam biovlog menyediakan nutrisi penting bagi organisme budidaya Daur ulang nutrisi secara alami ini mengurangi kebutuhan pemberian pakan dari luar dan meminimalkan limbah yang dihasilkan dalam sistem Teman-teman bisa saja akan mendapatkan realita bahwa dosis pemberian pakan untuk pembesaran ikan yang umumnya 3% menjadi terkoreksi jika menggunakan BFT Pentingnya komposisi biovlog terletak pada perannya yang beragam dalam ekosistem akuakultur Ini membantu menjaga kualitas air dengan menghilangkan kelebihan nutrisi dan meningkatkan aktivitas mikroba Selain itu, biomasa mikroba yang dihasilkan dalam biovlog dapat berfungsi sebagai sumber makanan tambahan bagi spesies yang dibudidayakan Sehingga mengurangi ketergantungan pada pakan tradisional dan dengan demikian menurunkan biaya produksi Sekarang kita coba lanjut ke persyaratan teknis budidaya ikan dengan biovlog Pertama, menyiapkan sistem biovlog, pemilihan bak atau kolam Saat memulai budidaya biovlog, pemilihan bak atau kolam merupakan titik awal yang penting Memilih wadah yang tepat untuk sistem biovlog Anda dapat berdampak signifikan terhadap keberhasilannya A. Jenis wadah Pertimbangkan jenis wadah yang tersedia seperti bak berbentuk lingkaran, persegi panjang, atau bahkan bekas KAD atau kolam ederas Dan pilih salah satu yang sesuai dengan ketersediaan ruang dan anggaran yang Anda punya B. Bahan wadah budidaya dapat dibuat dari berbagai bahan seperti beton, fiberglass, atau poli-italian Pemilihan material mempengaruhi ketahanan dan persyaratan perawatan C. Ukuran Tentukan ukuran yang sesuai berdasarkan tujuan produksi Anda dan ruang yang tersedia Pastikan ukuran bak yang dibilih dapat mendukung kepadatan penebaran yang diinginkan Pengelolaan kualitas air Pengelolaan kualitas air yang efektif sangat penting untuk keberhasilan sistem bioflok Hal ini melibatkan pemeliharaan kondisi optimal untuk perkembangan bioflok dan kesehatan spesies perairan kita Aerasi dan oksigenasi Pasang sistem aerasi untuk memastikan tingkat oksigen yang cukup di dalam bak atau kolam Aerasi yang tepat mendukung pembentukan bioflok dan mencegah penipisan kadar oksigen B. Pengendalian pH dan salinitas Secara teratur memantau dan menyesuaikan tingkat pH dan salinitas untuk menciptakan lingkungan yang stabil bagi bioflok dan spesies yang dibudidayakan C. Pemeliharaan suhu Pertahankan suhu air yang sesuai untuk spesies ikan Anda Beberapa spesies mungkin memerlukan sistem memanas atau pendingin terkontrol 3. Pertimbangan pada tebar Menentukan kepadatan tebar dalam sistem bioflok merupakan keputusan penting yang mempengaruhi hasil produksi dan kualitas air Pertimbangkan faktor-faktor berikut ketika menetapkan kepadatan tebar Secara khusus, saya memang sudah pernah membahas topik ini dengan panjang lebar A. Pemilihan spesies Spesies yang berbeda memiliki tingkat toleransi yang berbeda-beda terhadap kepadatan penebaran Maka telitilah perseratan spesies yang Anda pilih untuk menghindari kepadatan yang berlebihan B. Pembentukan bioflok Sistem bioflok dapat mendukung kepadatan stok yang lebih tinggi dibandingkan budidaya perikanan tradisional Berkat lingkungan kaya nutrisi yang diciptakan oleh bioflok Namun, penting untuk mencapai keseimbangan yang tepat untuk menjaga masalah kualitas air C. Pemantauan berkala Terus, lakukan pemantauan parameter air, kadar oksigen, dan perilaku organisme budidaya Sesuaikan kepadatan penebaran sesuai kebutuhan untuk menjaga kondisi optimal Empat, strategi pemberian pakan Dalam budidaya bioflok, strategi pemberian pakan memainkan peran penting dalam pengelolaan nutrisi dan efektivitas budidaya Berikut beberapa pertimbangan utama A. Daur ulang nutrisi Sistem bioflok mengandalkan daur ulang nutrisi secara alami Pertimbangkan praktik pemberian pakan yang meminimalkan limbah Dan meningkatkan pemanfaatan nutrisi oleh organisme bioflok B. Kandungan protein Pilih pakan yang sesuai dengan kandungan protein simbang Untuk mendukung pertumbuhan spesies budidaya dan mikroorganisme bioflok C. Frekuensi dan waktu Tetapkan jadwal pemberian pakan Yang mengoptimalkan penyerapan nutrisi oleh spesies budidaya dan bioflok Pemantauan rutin dapat membantu menyempurnakan strategi pemberian pakan dari waktu ke waktu D. Prebiotik dan pakan tambahan Menggabungkan prebiotik dan pakan tambahan untuk meningkatkan siklus nutrisi dan nilai gizi bioflok Perseretan ini menjadi dasar keberhasilan budidaya bioflok Menerapkan pemilihan bak yang tepat Pengelolaan kualitas air Pertimbangan kepadatan tebar Dan strategi pemberian pakan Merupakan langkah penting dalam mencapai sistem bioflok yang berkelanjutan dan produktif Pada bagian 3 Nanti akan kita coba untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang penerapan sistem bioflok ini Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton